Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumlah lagi dengan saya Di channel Ayoles Bagi teman-teman yang belum Ataupun baru menemukan video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan share ke teman-temannya Supaya kita nanti tidak ketinggalan materi Ataupun video selanjutnya Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas soal numerasi Untuk PPG Prajabatan tahun 2022 Yang pasti Disini saya jamin 100% resmi Dan sesuai Karena ini diambilkan dari website HTTPS.2.pushmancer.gambikbud.go.id Yang menekjadikan sebagai rujukan Untuk seleksi PPG Prajabatan tahun 2022 Dan disini juga Saya berikan Cara mengaksesnya Untuk soal numerasi Sampai sukses ya teman-teman Oke silahkan di share ke teman-teman Supaya teman-teman yang lain itu tidak ketinggalan materi-materi Yang saya berikan dari channel saya ini Oke sebelum kita lanjut Disini saya ingatkan lagi Untuk jenis soal seleksi substansi Nanti waktunya 150 menit Terbagi dari 3 jenis soal Untuk video tentang soal literasi Sudah saya share Silahkan nanti yang belum Ditonton di channel Langsung masuk ke channel saya Kemudian pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Untuk soal numerasinya Dan tentunya Semua ini Adalah menggunakan acuan Yang resmi Dari paniknya PPG Prajabatan tahun 2022 Untuk yang Ayo coba AKM ini Nanti juga akan ada tutorialnya Akan saya berikan tutorial Sampai sukses Mengerjakan soal numerasi Dengan menggunakan Pusmejar AKM Kelas 11 Dan ini ada pertanyaan Yang sering masuk Apakah untuk yang jurusan PG SD PG PAUD Kemudian Guru-guru SD Guru SMP Itu apakah juga harus menggunakan Jenis AKM Ataupun tes literasi numerasi Untuk AKM kelas 11 Kak Ya Semuanya wajib menggunakan Ayo coba AKM kelas 11 Oke ya teman-teman Baiklah untuk selanjutnya Yang ketiga Jenis soal yang ketiga Adalah konten pengetahuan Yang mana ini mengacu Kepada capaian pembelajaran Teman-teman jangan khawatir Saya sudah menyiapkan Capaian pembelajaran Lengkap resmi Berdasarkan kurikulum Merdeka yang terbaru Nah teman-teman jangan khawatir Dijamin 100% valid Nanti silahkan Dicek di video yang selanjutnya Akan ada Pembahasan untuk Konten pengetahuan Disitu sudah saya siapkan Link google drive-nya Untuk mendownload Semua capaian pembelajaran Sesuai dengan mata pelajaran Ataupun bidang Teman-teman Semua Oke Oke kita langsung lanjut Ke tingkat teknik pengerjaan Teman-teman Untuk yang pertama Tidak ada passing grade Oke ya teman-teman Ini poin utamanya Ini resmi ya teman-teman Saya mengacu Membuat video ini Berdasarkan dari Apa ya Live streaming Dari Instagram Panitia PPG Berajabatan Yang secara resmi Menyatakan Kalau tidak ada passing grade-nya Jadi nanti Berdasarkan pemeringkatan Peringkat tertinggi Kalau ibaratnya nanti Yang lulus tertinggi itu Dari yang nomor 1 Sampai yang nomor bawah Itu ada 40 ribu Ya berarti semuanya Diambil 40 ribu Gitu Kemudian yang kedua Tidak ada kisi-kisi numerasi Oke ya Tidak ada kisi-kisi literasi Dan numerasi Jadi teman-teman semua Hanya bisa belajar Dari website Pusmejar Yang pada kesempatan kali ini Nanti akan kita bahas Bersama-sama Kemudian perbanyak latihan Dengan perbanyak latihan Kita nanti akan terbiasa Dengan soal-soal jenis numerasi Dan teman-teman Jangan sampai terkecoh Dengan banyaknya video Yang beredar di Youtube Yang mana itu mengatakan Ini soal numerasi Kok terus kemudian Ada ini soal literasi Dan disitu nanti Kok ada sinonim Kemudian deret Tidak Tidak seperti itu Teman-teman Jadi teman-teman Fokus dan Belajarnya itu Dari sumber yang terpercaya Nah Channel ini adalah Salah satu sumber Yang bisa dipercaya Untuk belajar persiapan PPG perajabatan Tahun 2022 Sumber-sumbernya Saya ambilkan Dari sumber yang resmi Sesuai dengan arahan PPG perajabatan Panitia PPG perajabatan Jadi teman-teman Nanti biar bisa lebih fokus Dalam Belajarnya Oke yang keempat Kuasai jenis soal numerasi Yang tersedia Nah yang tersedia Dari pushmenjar Silahkan dikuasai semua Kalau perlu hafal Tipe soalnya Kemudian yang kelima Belajar dari sumber yang akurat Dan jangan lupa Waktu pengerjaan soalnya Adalah 150 menit Oke ya teman-teman Baiklah kita langsung lanjut Bagaimana jenis soalnya Dan bagaimana Cara aksesnya Untuk soal numerasinya Oke mari kita langsung Masuk ke website AKM Baik silahkan teman-teman Buka browsernya Teman-teman masing-masing Nah disini Langsung kita ketikkan saja Ayo coba AKM Nah setelah itu Jangan lupa dipilih Disini Kelihatan ya teman-teman Silahkan pilih Website resminya Pushmenjar.kemdikbud.go.id Nah ini silahkan di klik Oke kita tunggu sejenak Nah akan muncul Laman seperti ini Nah ketika Teman-teman ingin latihan Ataupun belajar soal literasi Silahkan tekan yang warna hijau Tapi kalau teman-teman ingin belajar Yang numerasi Silahkan klik yang numerasi Nah ada bayang Yang nyala adalah warna merah ya teman-teman Membayangkan Kelihatan jelas Ini kalau di klik numerasi Akan ada warna nyala merah Seperti ini Kalau di literasi Akan nyala warna hijau Oke ya Kita klik numerasi Karena literasi sudah kita bahas Pada video sebelumnya Kemudian jangan lupa Dipilih paket yang SMA Teman-teman Karena kelas 11 itu Berada di SMA Oke kemudian Ayo lanjutkan Nah nanti akan muncul Selamat datang Silahkan login dengan menggunakan Username dan password Yang Anda miliki Teman-teman jangan khawatir Ini sudah tersedia langsung Secara default Dari push major Aplikasi ANBK Karena ini sudah settingan otomatisnya Ya teman-teman tinggal langsung login aja Tidak perlu mengganti ini Username ataupun password Silahkan login Oke Kemudian ada konfirmasi Peserta seperti ini Nicknya tidak usah diganti Dengan nick teman-teman Jenis kelamin laki-laki Ini numerasi ya teman-teman Jelas Mata pelajarannya adalah numerasi Nama pesertanya Kita ketikkan terlebih dahulu Viralida ya Tanggal lahir Tidak harus jujur teman-teman Isi aja terserah Oke Kemudian untuk token Ini yang perlu diperhatikan Token ini didapatkan dari mana kak? Ya token ini silahkan Di pojok kiri Ini ada token Nah silahkan di copy Kemudian di paste Di sini Oke Sudah setelah itu Submit teman-teman Oke Konfirmasi tes Numerasi SMA MASMK Paket C Tes baru Waktu tesnya sekarang ya teman-teman Ini adalah waktu saya Online membuat video kali ini Pukul 19.31 Alokasi waktunya adalah 60 menit Oke Mari kita mulai Oke Kita tunggu terlebih dahulu Ya Akan muncul Soal Numerasi Untuk yang bersumber dari Postmenjar Di sini Saya perkenalkan dulu Lamannya Nanti kurang lebih seperti ini ya teman-teman Sama Karena Panikya PPG itu akan menggunakan ANBK Aplikasi ANBK Untuk seleksi literasi dan numerasinya Entah nanti bentuknya seperti apa Kurang lebih sama seperti ini Nah teman-teman kalau ini adalah fontnya terlalu besar Bisa kecilkan Klik yang bawahnya Akan lebih kecil Diklik yang paling kecil Ini akan berubah lagi teman-teman Tulisannya akan lebih kecil Nah tergantung teman-teman semua Sukanya pakai yang mana Kemudian di sini ada Waktu yang berjalan Ini timer ya Terus akan Mundur sampai angka 0 Kemudian ada daftar soal Nah ini soalnya ada 13 Untuk numerasi Oke Waktunya 60 menit Soalnya ada 16 Oke Kita lihat di sini Jika tinggi Sinabung 2 ada bacaan Kemudian ditanyakan Seperti ini Jika tinggi gunung Sinabung Adalah 2460 meter Maka tinggi letusan awan panas Gunung tersebut Dari puncak gunung Adalah Titik-titik Nilai dari Akar 3 Yaitu adalah 1,73 Nah ini kita justru menghitung Nah cukup susah ya Ini teman-teman Nanti jangan lupa Untuk subscribe video Kali ini Akan saya buatkan Ringkasan Dan juga Cara pengerjaan Untuk soal-soal Numerasi lengkap Detail Pada video-video Selanjutnya Maka dari itu Jangan lupa untuk subscribe Terlebih dahulu Dan juga bagikan ke teman-temannya Dukung terus channel ini Supaya tidak ketinggalan Video selanjutnya Namun untuk pembahasan kali ini Akan kita pelajari aja Akan kita kaji Jenis-jenis soal Yang akan muncul Di numerasi Nanti untuk pembahasannya Pada pertemuan selanjutnya Oke kita jawab aja dulu Ngawur ya teman-teman Supaya ini lebih cepat Dan kita tahu jenis soalnya Nah jenis soal untuk yang seperti ini Ini adalah Pilihan ganda Oke kita lanjut ke soal Jenis soal selanjutnya Soalnya masih sama teman-teman Cuman disini Ditanyakan Beri alasannya Jadi disini juga ada Sedikit literasinya Berarti teman-teman Nah disini kita jawab saja Saya sudah Membaca soal ini Maaf ini cuman nganu ya teman-teman Apa Kita pelajari semua jenis soalnya Belum ke pembahasan Tiap soal harus benar Oke kita next Nah ada grafik seperti ini Banyak pengguna Telepon seluler di Indonesia Akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun Titik-titik Nah ini kita analisis nih 76 78,6 Berarti berada di atasnya sini Oke ya Kemungkinan tahun 2028 Berarti seperti itu teman-teman 2008 Kemudian Ada soalnya masih sama Nah ini jawaban benar-benar salah Silahkan jawab aja Benar-benar Ini untuk uji coba Kemudian jenis yang selanjutnya adalah Jumlah bola tanah pada susunan ke 7 adalah Nah ini menggunakan ini ya teman-teman Yang rumus UN itu loh Nah nanti teman-teman akan saya ajarkan juga Akan kita bagikan video Pembahasan ini secara lengkap Untuk kesempatan kali ini kita trial aja dulu Kita trial bagaimana jenis soalnya Oke kita lanjut lagi Nah ini soalnya lebih rumit Kita jawab benar-benar Salah Gini aja Oke Kita lanjut Oke Kita jodohkan ini teman-teman Banyak bola tanah yang disediakan 100 Banyak susunan bola maksimal Nah ini kita gini teman-teman Kita klik dari kiri dulu Kemudian ke kanan Kita pilih jawaban yang sesuai Oke Kita lanjut teman-teman Mudah ini sebenarnya tingkat soalnya ya teman-teman Untuk soal numerasinya Tidak terlalu susah Seperti yang teman-teman bayangkan Nah Bentuk opsi yang Bulat-bulat seperti ini Berarti pasti pilihan ganda Kita disuruh milih salah satu Oke ya Kemudian kita lanjut Jangan khawatir teman-teman Nanti akan ada kunci jawabannya Setelah kita mengerjakan soal ini Jadi teman-teman kerjakan saja dulu Semua Kemudian nanti akan ada kunci jawabannya Kalau teman-teman tidak sabar Menunggu Cara pengerjaan dari saya Oke ini kita jawab saja 34 Kita lanjut Kita selesaikan soalnya Negara kita jodohkan Oke Kita jodohkan Oke Kemudian Ini adalah Bacaan Kita tulis saja seperti ini Saya sudah Membaca soal ini Oke Tapi nanti ketika pengerjaan Teman-teman Jangan bertele-tele ya Jadi harus tutup poin Tentang apa pertanyaannya Dijawab dengan lugas dan tebas Oke Nah Setelah selesai Mengerjakan soal Sebanyak 16 soal Teman-teman Kalau sudah yakin Silahkan tekan Selesai tes Tapi kalau belum yakin Silahkan tekan kembali Nah disini kita cek ya Semua soal Apakah sudah terjawab Kalau warnanya sudah hitam semua Berarti teman-teman semua sudah selesai Mengerjakan soal Nah untuk mengakhirinya Berarti teman-teman Tekan soal yang terakhir Oke Kemudian Kita next Soal berikutnya Ini akan muncul Tombol konfirmasi Tes seperti ini Tinggal ditekan Selesai tes Maka teman-teman semua Akan mengakhiri Tes dari latihan Pushmanjar Aplikasi ANBK ini Termasuk nanti ketika Pada ujian Ataupun seleksi yang sebenarnya Tes substansi yang sebenarnya Teman-teman akan dihadapkan Pada laman seperti ini Kalau teman-teman sudah selesai tes Maka Berarti teman-teman Tidak bisa lagi kembali Mengerjakan tes Berarti juga berakhirlah disini Oke kita selesai aja Selesai tes Nah setelah selesai tes Ketika kalian melakukan latihan Di pushmanjar Maka akan muncul Kunci jawaban yang benar Nah ini adalah jawaban Yang tadi kita ngawur ya teman-teman Oke Ini jawaban kita Kemudian disini ada Kunci jawabannya Baiklah teman-teman Silahkan Dipelajari Lebih lanjut Kalau teman-teman nanti Bingung bagaimana cara Mendapatkan ini Silahkan subscribe dulu channel ini Di pojok kanan bawah Supaya nanti Tidak ketinggalan Pembahasan semua soal Yang ada disini Nanti pada video selanjutnya Akan saya bahaskan Bagaimana Kok nomor 1 itu Ketemu 4920 Dan sebagainya Akan saya berikan Jawabannya Pada video-video selanjutnya Baiklah Terima kasih teman-teman Jangan lupa untuk subscribe ya Dan apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga kita semua Diberikan kelancaran Dalam segala urusan Teman-teman diberikan Keurusan dalam Seleksi PPG Perajabatan Tahun 2022 Baiklah dari saya Saya akhiri Ada kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton